Hai Assalamualaikum Di video kali ini aku akan membuat ide takjil dari ubi ungu Yaitu kue lumpur surga ubi ungu Kue ini rasanya enak, manis, gurih dan legit banget Yuk simak videonya sampai selesai Pertama-tama kita siapkan ubi ungu yang sudah dikukus atau direbus sebanyak 500 gram Kemudian kita blender atau haluskan Boleh juga menggunakan chopper Nah karena blendernya tidak cukup Jadi aku blender setengahnya dulu Tambahkan 250 gram gula pasir 50 gram tepung terigu Kemudian tambahkan 3 butir telur ayam utuh Beri garam secukupnya Lalu beri vanila bubuk secukupnya Atau boleh juga menggunakan vanila cair Dan terakhir tambahkan santan sebanyak 500 ml Nah untuk santannya saya tuang dalam 2 tahap ya teman-teman Ini kita blender setelah di blender kita tuang ke dalam wadah lain Lanjutkan kita memblender sisa ubi dan santan yang tadi Nah ini untuk adonan ubi ungunya sudah masuk semua ya teman-teman Aduk merata terlebih dahulu Selanjutnya siapkan tin wall Di sini saya menggunakan tin wall persegi seperti ini Ukuran 200 ml Untuk bentuk dan ukuran tin wallnya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya teman-teman Tuang adonan ubi ungu masing-masing sebanyak 3 sendok sayur Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Nah pada tahapan ini kita sudah boleh memanaskan panci kukusan ya teman-teman Nah ini sudah selesai dituang semuanya Jadi dalam satu resep ini saya menghasilkan sebanyak 14 cup Nah ini panci kukusannya sudah panas dan airnya sudah mendidih Kemudian kita letakkan saringannya seperti ini Lalu kukus selama 15 menit Selanjutnya siapkan wadah Masukkan 3 sendok makan tepung beras 3 sendok makan tepung maizena Lalu tambahkan gula pasir secukupnya dan garam secukupnya Terakhir tambahkan santan sebanyak 1200 ml Oh iya untuk penggunaan santannya sudah dimasak terlebih dahulu ya teman-teman Tujuannya agar kuenya tidak cepat basi Lalu aduk merata tepung dan santannya Nah kemudian untuk adonannya akan saya saring terlebih dahulu Tapi ini opsional ya Ini hanya untuk memastikan tidak ada tepung yang masih menggumpal Masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus kita aduk-aduk Masak sampai mengental seperti ini Lalu kita aduk cepat Nah ini sudah cukup ya Kemudian kita matikan api kompornya Nah setelah 15 menit dikukus untuk adonan ubi ungunya sudah matang atau sudah set ya teman-teman Kemudian kita tuang untuk kelas santannya Tuang di atas ubi ungu seperti ini Tuang secukupnya saja Setelah semuanya selesai dituang kemudian kita kukus kembali selama 20 menit Dan ini sudah dikukus selama 20 menit Ini kue lumpur surga ubi ungunya sudah matang Angkat lalu tiriskan terlebih dahulu Nah hasilnya seperti ini Ini sudah matang dan sudah siap dijual Nah agar lebih menarik dan lebih cantik Kita tambahkan garnis potongan daun pandan Nah seperti ini lakukan sampai semuanya selesai Nah kue lumpur surga ubi ungu ini bisa langsung disajikan Ataupun bisa juga disimpan terlebih dahulu di dalam lemari es Karena dinikmati dingin itu lebih enak, lebih gurih dan lebih mantep lagi Untuk rasanya kue lumpur surga ubi ungu ini rasanya beneran enak banget Manis, gurih dan tentunya untuk tekstur dari kuenya itu lembut banget Nah selain untuk ide jualan Kue lumpur surga ubi ungu ini sangat cocok sekali untuk dijadikan sebagai ide takjil ya teman-teman Oke sekian dulu video dari saya Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Bye